Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Nekadurin masih seputar berita Arema FC Jelang pemilihan Presidium Aremania Yang nantinya Akan Membentuk suatu badan hukum Yang bisa menaungi supporter Terutama Aremania Tugas berat akan diemban oleh Presidium Aremania terpilih Nanti Salah satunya adalah dualisme Yang tak kunjung selesai Sampai detik ini Hal ini tentu saja mengundang Berbagai macam pertanyaan di dalam Benak Aremania dan pencinta Sepak bola malang Sampai saat ini dualisme masih menerpa Kubu Arema Yang satu Arema FC Berada di Kasta tertinggi Liga 1 Indonesia Sedangkan Di sisi lain Satu lagi berada Di Liga 3 Kenanti demikian Dua-duanya adalah Arema Yang satu Bernama Arema FC Dan yang satu Mengkukuhkan diri Sebagai Arema Indonesia Ini bukan masalah Sepele Yang semudah Membalikan telapak tangan Ketika harus Menyatukan Dua Arema ini Ada dua kepentingan berbeda Dua jalan yang diambil pun berbeda Serta dua pemikiran yang berbeda Mengenai dua Arema Lantas Mampukah presidium Arema nanti Menyatukan dua hal tersebut Yang jelas Kita sebagai supporter Atau disebut Aremania Harus berbijak-bijak diri Walaupun Arema sekarang ada dua Tetapi supporter harus Satu Aremania Utas Hal tersebut yang mendasari Bahwasannya Baik Arema FC di Liga 1 Maupun Arema Indonesia di Liga 3 Harus sama-sama didukung Oleh Aremania Bukan cuma itu Klub di Malang Raya sendiri Ada banyak Salah satunya NZR Sumber Sari Yang perlu Dukungan untuk Tetap Melaju Di jalur kemenangan Yang juga sama dengan Arema Indonesia Kali ini berada di Liga 3 Dan masih ada nama Banyak lagi Seperti Persema Ataupun Singasari FC Dan masih banyak lain Yang tidak bisa Mimin sebutkan Satu Per satu Semua itu harus Diakut Modir Oleh satu Badan hukum Yang bernama Presidium Aremania Yang nantinya Akan menuju Kepada Aremania 1 Memiliki Visi dan Misi Yang Seharusnya bisa Menuntun Aremania Menuju Sesuatu yang Baru Dalam hal Kebaikan Tentunya Hal ini Tentu Disadari Oleh setiap Aremania Dimanapun Yang mendengarkan Video ini Pastinya Yang diinginkan Adalah Suasana Tenang Damai Sejuk Dan Bahagia Rivalitas Hanya Sebatas Di lapangan Dan Sahabat Serta Saudara Selalu Dimana Mana Itulah Yang harus Dikedepankan Dalam hal ini Untuk Saat ini Kita tidak Bisa Memaksa Dualisme Aremania Harus Berakhir Tapi Upaya Itu Akan Terus Diperjuangkan Melalui Presidium Aremania Nantinya Dan Kita Sebagai Supporter Harus Mendukung Apapun Itu Baik Arema FC Arema Indonesia Maupun Semua Klub Yang ada Di Kota Malang Kecintaan Kita Terhadap Kota Malang Ini Tidak Melebihi Kecintaan Kita Terhadap Beberapa Bagian Dari Keutuhan Yang ada Di Dalamnya Hal Itu Tentu Saja Mengisyaratkan Bahwa Malang Ini Adalah Kota Yang Sejuk Sesejuk Hati Para Penghuninya Biarlah Tugas Presidium Aremania Untuk Menyatukan Dualisme Ini Bagi Kita Harus Kita Jaga Keharmonisan Yang Ada Di Dalam Kota Malang Baik Arema FC Maupun Arema Indonesia Dan Apapun Itu Klub Yang ada Di Malang Harus Kita Dukung Bersatu Padu Bahu Membahu Guna Membangun Malang Yang Berprestasi Dualisme Akan Coba Diselesaikan Oleh Presidium Aremania Terpilih Nanti Yang Artinya Sudah Ada Yang Mewadahi Hal Itu Dan Untuk Melindungi Supporter Dari Berbagai Macam Upaya Hukum Pun Juga Akan Terbentuk Melalui Presidium Aremania Nanti Hal Tersebut Bisa Mewadahi Supporter Arema Untuk Bisa Lebih Baik Lagi Kedepannya Tinggalkan Sisi Yang Buruk Dan Maju Melangkah Menggunakan Sisi Yang Baik Itulah Pesan Yang Disampaikan Oleh Beberapa Orang Yang Mimin Anggap Bijak Dalam Menyikapi Masalah Melalui Video Ini Mimin Mencoba Mencoba Untuk Meng Apresiasi Dari Tindakan Tersebut Ciptakanlah Kesejukan Di Malang Raya Ini Arema Tetaplah Arema Semoga Dualisme Bisa Berjalan Menjadi Satu Nantinya Suatu Saat Nanti Tanpa Ada Gejolak Dan Prahara Yang Berarti Untuk Saat Ini Yang Dilakukan Oleh Supporter Arema Atau Kita Sebut Aremania Adalah Tetap Mendukung Upaya Demi Kebaikan Bersama Apapun Itu Mimin Rasa Tidaklah Mudah Untuk Menyatukan Dualisme Ini Tetapi Berikanlah Tempat Dan Ruang Bagi Teman Teman Kita Untuk Berupaya Untuk Berdiskusi Kembali Apakah Bisa Dua Arema Ini Menjadi Satu Dan Kita Sebagai Supporter Yang Baik Tentu Saja Harus Mendukung Ke Arah Yang Lebih Baik Apapun Itu Tindakannya Kita Jauhkan Diri Dari Aremania Karbitan Aremania Bocil Yang Semestinya Kita Bimbing Menuju Ke Kebenaran Bukan Menuju Hal Yang Suka Berbuat Keributan Tentunya Tinggalkan Image Aremania Yang Buruk Dan Kita Melangkah Menuju Aremania Utas Yang Lebih Bermartabat Tentu Saja Arah Kebaikan Itu Adalah Memiliki Martabat Yang Baik Di Mata Semua Orang Semoga Apa Yang Dicita-citakan Oleh Pendiri Arema Bisa Mewakili Semua Hal Yang Ada Dalam Presidium Arema FC Ataupun Arema Indonesia Nantinya Semoga Aremania Utas Ini Bisa Memberikan Wadah Yang Terbaik Bagi Supporter Pecinta Arema Ataupun Pendukung Arema Ataupun Pecinta Sepak Bola Kota Malang Raya Demikian Dari Mimin Yang Mimin Dapat Sampaikan Melalui Video Ini Semoga Teman-teman Bisa Merenungkan Sejenak Apa Yang Barusan Mimin Sampaikan Sehingga Bisa Memberikan Sesuatu Kebaikan Untuk Arema Kedepannya Tinggalkan Anarkis Kita Harus Belajar Menjadi Jiwa Patriot Aremania Sejati Yang Bermartabat Salam Satu Jiwa Salam Aremania Utas Nekatulin Mengawarkan Ini Dari Kota Malang Terima Kasih Yang Telah Menyaksikan Sampai Akhir See you Next Time Kita Berjumpa Di Video Selanjutnya Selanjutnya